Intro Oke teman-teman So ya Di video kita kali ini kita bermain game baru ya Ini Sumpah ini game Mirip banget sama AFS pak Kalau kalian perhatiin ya Ini sorry sorry Suaranya gak ada gue naikin dulu Nah Ada lagunya dong matiin dulu Person lagunya udah matiin dah Nah Udah lagunya udah matiin ya Ya kalau kalian perhatiin Ini mirip banget sama AFS pak Sumpah kalian liat ya Cuman bedanya ya Bedanya disini kita yang nyerang ya Jadi Petnya Ini namanya pet disini kalau gak salah kan ya Ya namanya pet ya Petnya ini Ini gunanya bukan buat nyerang kayak di AFS pak Jadi ini beda sama kayak Pet simulator ya Kalau kayak AFS kan dia mirip kayak pet simulator ya Kalau ini tuh beda Dia tuh petnya cuman untuk Naikin Status kalian ya Jadi bukan-bukan naikin status ya apa ya Naikin Tingkat Tingkat Ini apa ya bilangnya Power lah ya Tingkat power yang bisa kalian dapetin ya Jadi kali 8 Kali 3 Kali 2 Kali 4 Jadi kalian disini namanya ada training zone Ya kalau kalian perhatiin disini nih Ini ada kayak Tanda tangan kayak gini nih Nah ini adalah Powernya temen-temen ya Jadi semakin power kalian gede Ukulan kalian akan semakin Kenceng Karena disini yang mukul bukan petnya Yang mukul tuh kalian sendiri Itu Yang mukul Nah makanya kita butuh power Power ini naikinnya dengan cara ya ini Training zone nih Dan training zone ini nih Makanin nih nih Duitnya nih Ini apa sih namanya Anjir Gue gak ngerti cu Ya pokoknya ini nih Pokoknya ini ya Dan ya ini kalian bisa dapetin Dari cara yang ngebunuh ginian Tuh nambah ya Atau kalian bisa langsung bunuh bossnya juga Disini ada ability juga sih Ntar ability gue kasih tau deh Jadi ya Kayak begini tuh ya Kalian bisa pake ability nih Ability gue nih yang ini Buh du 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 Tuh Buh aduh game gaming gak guys Game gaming gak gila Efeknya oke sih Efeknya oke ya temen-temen ya Ya tuh udah 5K ya Nah kalian bisa latihan disini nih Latihan disini Cukup klik-klik doang sih Tuh Cuma klik-klik gitu doang cuy Easy gak sih Easy PC Gila 1K pak 1 kali training What the heck Gila kali Tapi nambahnya dikit sih What the heck Oke Nambahnya banyak Buset dah Oke Ya tempat trainingnya kayak gitu temen-temen ya Anjir 1 kali training 1,2K pak Gila Buang-buang duit anjir Dahlah gak apa-apa lah Oke Ya ini untuk Untuk gacanya disini tuh Kalian bisa liat Pak Kalian bisa dapetin Goku disini anjir Sumpah dapetin Goku nih Ini langka banget sih anjir Dia cuma 150 lagi Kalian bisa Tapi disini gak bisa Gak bisa auto coy Jeleknya kayak gitu ya Kalian gak bisa auto Untuk ngedapetin pet Ya Kalau di AFS kan bisa tuh Ada autonya tuh Mungkin nanti ke depannya Ada auto kali ya Soalnya di shopnya pun Gak ada sih Di shopnya ini Dua pet equip Ini apa nih Auto train tuh Ada ya auto train doang ya Terus Ini apa Ini back udah pasti lah ya Ini apa ya Ini 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 dua kali ini nih Dua kali dapetin spirit Oh namanya spirit Spirit Currency nya disini namanya spirit ya Oke Spirit Ini apa Power ya Ini pasti dua kali power sih Oh dua kali strength Oke ya Bener ya temen-temen ya Jadi belum ada Untuk autonya temen-temen Tapi disini ada Ya Seperti game-game AFS gitu Ada pay to winnya dikit lah ya Ada pay to winnya Nih ada super lucky Lalu ada Ada laki yang biasa nih ya Jadi ada pay to winnya juga Ya Ya udahlah ya Namanya game-game kayak begini Game gak aca anjir Pasti ada pay to winnya Cuman sayangnya nih gak bisa di Gak bisa di AFK pak Tuh ya Ya betulnya jelek Lagi burik Lagi Tembak terus aja Sampai Sampai Kalau gak kalian tembak terus aja Kalau kalian gak mau buka ya Soalnya disini kalian gak bisa nge-fuse Nge-fuse pak Kalau di Kalau di AFS kan kalian bisa nge-fuse Nah disini gak ada Gak ada levelnya Tuh Jadi pet kalian itu gak punya level Jadi iya bener Pet kalian itu gak ada levelnya Temen-temen ya Jadi kalian ya Cara kalian dapetin Kayak begitu Dan gak bisa dinaikin juga levelnya Jadi karena emang Gunanya dia tuh cuman buat Nambahin status Untuk mendapatkan strength doang Temen-temen ya Ya Game-nya It's quite simple sih Ya Simple banget Cuman kayak begini-begini doang tuh ya It's so easy man Ini gue udah unlock Sampai Berapa ya Tiga kalau gak salah ya Ya disini udah Ini berapa sih Latihannya 4K Nani Gede amat Perasan kemarin cuma 400 Anjir Sekarang jadi 4K What the Ya nih ya nih Gue udah sampe sini nih Makanya pet gue nih Pet-pet one piece kan Untuk tempat selanjutnya Bentar gue coba cek ya Untuk fast travel Kita liat ada berapa map disini ya Ada Empat Baru ada empat map Really Baru ada empat map Oke Oke ini aja Kayaknya gue disini aja deh Gue gacha ya temen-temen ya Gue baru ada empat map juga gitu kan Disini ada dummy Nah ini dummy ya Nah by the way untuk ability Sekarang kita ke ability ya Ability kalau kalian kesini Nah ini ada ability temen-temen ya Ability ini kalian dapetin dengan cara Kalian dapetin pet ya Jadi setiap kali kalian unlock pet Ya Unlock pet baru gitu ya Nah itu kalian bisa ngedapetin ability temen-temen ya Tergantung dari petnya Misalkan Goku Mungkin ntar ability-nya kamehameha gitu temen-temen ya Gue ya kayaknya sih kayak gitu sih Anjir ini kotaknya banyak banget liat gak By the way guys Ini kotak-kotak kalian liat kan ada teksturnya ya Ini dia bisa Apa ya Kalau misalkan dapet yang langka Itu dia kotaknya beda pak Jadi gak Gak selalu warnanya kayak begini ya Jadi kalian Cara paling gampang gitu sih Kalau kalian gak mau nyimpen banyak-banyak pet ya Jadi kalian tungguin aja Sampai nge-spawnnya Nah itu tuh beda kan Kalau kayak gini ini apa nih Coba ya Ini apa nih Nah ini dapetnya Tien Shinhan nih Tien Shinhan kan itu kan pancer tuh ya Dia dua kali tuh Kalau ini yang biasa nih ya Ya kayak gitu temen-temen ya Jadi Ya ada ininya lah Ada apa sih Nah ini cuma 13% Bayangin yang itu aja 13% Padahal cuma kali dua doang Anjir Dajal emang Untuk ability kayak gitu Tergantung dari pet yang kalian pake Ini karena gue udah pernah unlock usop juga Apa gue masih punya ya Oh udah gak ada ya Oke Berarti ability kalian cukup untuk nge-unlock petnya aja sih Ya Satu kali kalian nge-unlock petnya itu udah cukup pak Jadi kalian gak perlu Kalian gak perlu ada Gak perlu ada petnya Untuk pake ability dia Jadi contohnya Disini gue punya ability-nya Siapa nih Usop nih Ini usop kan ya Obunggo ya Ya gue pake dah Gue Uang ini gue pake Nah padahal gue gak punya usop nih Nah gue gak ada usop tuh kan Tapi gue bisa pake ability-nya pak Dan untuk pake ability-nya Kalian masih pukul-pukul dulu Tuh Ntar dia Kayak ada build up gitu Udah bisa dipake Ntar-ntar lagi ya Ih gampang banget Ajar nih AFK aja sih Gampang banget pak Game-nya pak Masih gampang sih Kita langsung pake aja Tuh boom Meninggal lu Dipukul palu 10 ton Anjir Oke Ya Sesimpel itu pak gamenya pak Sumpah Game-nya simple banget sih It's so It's so simple coy Meninggal Game-nya tuh sangat-sangat simple Sebenernya temen-temen ya Kayak Kayak AFS Tapi bedanya tuh Kalian yang Kalian yang Bergerak gitu loh Bukan petnya Udah sih Sampai sekarang baru ada itu doang sih Anjir Ini ada twitter Kode gue gak tau apaan ya Efeknya pun sih lumayan sih Kalo gue bilang ya Ini untuk apa Bukan jir Ini kekuatannya chopper kan Kok jelek sih Kekuatan chopper Ganti-ganti Gak jelas gitu doang Coba ini Ini Aboshi siapa ya Kekuatan siapa nih Aboshi anjir Coba gue cek ya Ini kekuatan Luffy ya Eh by the way Luffy tuh lumayan langka loh Luffy lumayan langka temen-temen ya Dia warnanya ungu gini nih Ungu nih epic nih temen-temen ya Ungu epic Jadi lumayan langka nih Buk Ceprem Ini gue mesti latihan sih Ini kekuatan siapa Oh Nami Ini kekuatan Nami pak Oke Kekuatan Nami nih Kekuatan Nami ya Oke oke Dan by the way Dia kekuatan powernya tuh Kalo kalian udah makin tinggi Dia akan semakin kuat ya Ini contohnya ada Hero Ruin nih ya Anjir gue belum ke Hero Ruin pak Gue coba ke map yang lain lah Coba ya Biar dapetin ability-nya pak Kita gacha ya Duit kita baru 6k sih anjir Kita farming dulu apa ya Ini gak cukup sih By the way disini Kalo kalian punya banyak bobak ya Kalian bisa gacha pake yang elite ya Nah ini bisa dapet Kaido tuh 1% pak Imagine gak sih 99 bobak Sepersennya tuh Kaido Sepersen Imagine Nah ini yang Ini yang ini Ada Joro tuh Masa Joro lebih langka Daripada Luffy ya Yaudah lah ya Ada whitebird juga Gue pengen dapetin sih Cuman Satu kali gacha 7 ribu pak Masalahnya pak Ini mesti di AFKin sih Mesti di AFKin banget Temen-temen ya Kayaknya disini gak ada Secret-secret gitu sih Gak ada kayak secret-secret Enemy kayak di AFS gitu ya Kayaknya sih ya Game-nya sih Cukup simple menurut gue Dan cukup gampang banget Untuk dimainin nih aja By the way gue baru main Kemaren Baru main kemarin Itu gue udah sampe Udah sampe map ketiga nih ya Kalo kalian melihat Gue udah map ketiga nih Tinggal satu map lagi pak Untuk buka Untuk buka map selanjutnya berapa ya Ini by the way map apa ya Oh ini map Naruto Ninja Oke Petir Gebuk Cedir Gatelinggan Gatelinggan sakit banget pak Gila Gatelinggan sakit banget Anjir Dapetin si Luffy pak Dapetin si Luffy worth it Sekali dapet 90 ribu Nah ini dong Farming disini aja Sekali dapet 90 ribu Buset Really banyak banget anjir Ini lebih gampang aja Daripada gue farmingin yang kecil-kecil Menurut gue farmingin yang begini Sekali dapet berapa nih Tuh Gila Sekali dapet segitu anjir Fix gue pake buat gacha Nih ntar gue AFKin temen-temen Habis itu gue pake buat gacha Gue liat bossnya disini Apa Bossnya Akatsuki dong Oh si ini Si Pain 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 ya Oke Gak berkurang pak Liat darahnya gak berkurang Terlalu lemah Masih terlalu lemah Coba kita unlock hero ruin berapa ya Ini disini kalian masih unlock-unlock juga Berapa harga ya 28M 28M Mamamia Waduh Gak bisa gue Masih belum bisa pak Masih cupu ya Kita udah kecil-kecil aja lah anjir Ini game asik sih temen-temen ya Jujur aja ya Kayaknya sih gue akan bikin kontennya sih Karena asik gitu Banyak ability gitu kan Dan mungkin nanti gue akan bikinin apa Kayak tips-tips gitu lah ya Sama kayak legendary return juga Legendary return gue Kayaknya bakal bikin videonya lagi deh Beberapa hari lagi temen-temen ya Jadi beberapa Untuk konten-konten Minggu depan Kayaknya ada crusader Ada tawa Gue pengen 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 rekam tawa lagi Aduh sayang banget tuh anjir Gue pengen rekam tawa lagi Lalu Nanti kita akan Main ini lagi Sama legendary return Nah legendary return tuh Katanya update ya Tapi gak update-update Gue gak ngerti juga anjir Wih depet apa nih Itachi pak Itachi Minato Ini siapa nih anjir Hah Ini siapa guys Coba-coba Kasih tau di komen coy Ini siapa coy Hah Who is this man Gue gak tau anjir Coba kita praktis disini berapa Praktisnya 19 ribu Buset Kita kayaknya Balik ke tempat Luffy dulu aja kali ya Kayaknya terlalu cepet deh Kalau kita langsung main disini Mungkin ngumpulin duitnya disitu Tapi kita gacanya disini kali ya Coba kita gacanya Kali gacanya 7 ribu pak Please dapet Dapet Zoro dong Dapet Zoro dong Dapetnya burik semua Liat tuh Apa nih Nah ini lumayan nih Ini apa nih Gue gak tau nih Aduh Nami lagi anjir Gak berguna pak Kotak yang bagus dong Please give me something Aduh apa nih Sanji dong Sama Copa Oke Kita abisnya lah 7 ribu lah Gampang cara duitnya pak Ini gampang banget sih cara duitnya Sumpah Karena emang masih baru-baru temen-temen ya Jadi gue saran kalian Mulai dari sekarang mainnya ya Mumpung masih baru-baru gitu kan Jadi kalian nanti Keep upnya tuh gampang Gak kayak gue anjir Keep up di AFS Susah bener anjir Karena udah Udah mantep banget di AFS gitu kan Di game ini By the way Gue gak tau nih Yang buat sama apa enggak ya Yang main AFS ya Soalnya mirip banget anjir Kalian perhatiin dah Mirip banget pak Gak bohong gue Mirip banget Mulai dari artnya Cuman ini petnya emang rada beda sih Petnya rada beda ya Petnya doang rada beda nih Cuman sisanya tuh mirip gitu loh Aduh gak dapet-dapet nih anjir Yang bagus dong Ada PT gak sih disini Kayaknya gak ada PTnya dah Kayaknya gak ada temen-temen ya Karena gak ada tulisannya Mungkin ada cuman gak dikasih lihat kali ya Mungkin-mungkin Udah kita buka aja lah Kotaknya sebanyak mungkin lah Kita abisin temen-temen ya Coba tau dapet gitu kan Whitebird anjir Kalau dapet whitebird gg gaming sih Latihannya gampang gitu kan Jadi ini gunai petnya tuh Sebenernya buat latihan Sama nge-unlock Ininya coy Nge-unlock Ability-nya Itu yang penting sih Dari petnya ya temen-temen ya Jadi bukan Bukan buat nyerang kayak di AFS Rada unik sih gameplaynya sih Rada unik ya Dia kayak menggabungkan Antara fighting simulator gitu Sama fighter simulator Digabungin sama dia Anjir dapetnya Liat burik semua pak Panih Garen dapet yang bagus anjir Kotak biasa Ini agak jauhin aja deh Biar kalian bisa liat Apa yang keluar tuh kan Kotak biasa Oke Kotak biasa lagi Terus Kotak biasa lagi Terus Oke kotak yang kayak gitu ya Ini kotak kayak gini Berarti kayaknya yang rare nih Ini common Ini rare nih Epic Legendary Ini mythic lah ya Kita bilang kayak gitu lah ya Karena disini gak dikasih tau pak Apa rarity ya You have full inventory Nah nih Kalian gak Gak hancurin aja Itu masuk ke inventory pak Apalagi inventory gue masih segini loh Gak bisa kah You have full inventory Diliat one of your pets Serius Sumpah Really Aduh Burik semua anjir Whitebird kek Whitebird kotaknya warna apa ya Gue gak pernah tau Anjir Kalau Luffy warnanya kayak Kayak Iron guys Kotaknya kayak kotak Kotak besi gitu ya Nah itu tuh Nah itu kan sih tadi Ah coba anjir lah Bodo Oh bukan deh itu Eh bukan Nah ini nih Ah bukan Oke oke Anjir 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 Lagi Aduh abisin lah Abisin Oke kotak biasa Ini kotak Kotak biasa ya Kotak rare ya Inventory full imagine gak sih Udah lah gak usah lah Oke ya temen-temen Itu kayaknya untuk video kita kali ini Game nya seru sih Ntar gue kasih di deskripsi temen-temen ya Gue ntar di deskripsi Kalian bisa langsung coba main aja Ini dan ini sekarang pemainnya udah banyak banget Pemainnya banyak banget pak Kayak udah 13-12 ribu orang gitu Gila gak sih Ini game baru banget loh Bener-bener baru rilis pak Tapi udah gigi gaming kayak gini gitu kan Oke ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah jika kalian mau Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!